Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 20, saya Namira Indriyati dan rekan saya Tanto Andriyanto akan mempresentasikan tentang Standpoint Teori. Standpoint Teori pertama kali dikenalkan oleh George Hegel pada tahun 1807. Teori ini membahas mengenai hubungan Tuan Budak membentuk perbedaan sikap para partisipan dalam hubungan tersebut. Kemudian teori ini diadaptasi oleh Nancy Hartsock untuk digunakan mempelajari hubungan antara wanita dan pria. Hartsock menerapkan konsep Hegel tentang Tuan dan Budak dan gegasan Marx tentang kelas dan kapitalisme terhadap isu seks dan gender. Ini adalah adaptasi umum dari teori ini, dan oleh karena itu orang kadang-kadang menyebut pada teori Standpoint sebagai teori sudut pandang feminis, seperti Nancy Hartsock memelabelinya pada tahun 1983. Selanjutnya ada definisi dari Standpoint. Teori Standpoint atau disebut juga sebagai teori sikap merupakan sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi individu. Teori ini memberikan kewenangan kepada individu menegaskan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi yang dibentuk oleh kelompok sosial. Konsep yang paling penting dari Standpoint Teori adalah bahwa perspektif seseorang dibentuk oleh pengalaman sosial dan politiknya. Penggabungan berbagai dimensi pengalaman seseorang membentuk sudut pandang dan dengan cara itulah individu melihat dan memahami dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep utama. Yang pertama ada sudut pandang atau Standpoint. Sudut pandang atau Standpoint merupakan posisi yang diperoleh berdasarkan lokasi sosial yang memengaruhi aspek interpretasi pada kehidupan seseorang. Sebuah perspektif dibentuk dari pengalaman yang terstruktur oleh posisi seorang dalam hirarki sosial. Sebuah perspektif dapat menggiring pada pencapaian sudut pandang namun hanya melalui usaha. Sudut pandang dapat diperoleh setelah melalui pemikiran, interaksi, dan usaha. Sudut pandang harus selalu dicari secara aktif. Sudut pandang dimiliki oleh mereka yang telah mengalami penindasan. Sudut pandang diperoleh melalui pengalaman penindasan, perjanjian, refleksi, dan pengenalan dari implikasi politik dari semua pengalaman-pengalaman tersebut. Lalu yang kedua ada Situated Knowledge. Situated Knowledge merupakan pengetahuan seseorang yang didasarkan pada konteks dan keadaan. Pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang banyak dan terletak di dalam pengalaman. Dengan demikian, apa yang dipelajari oleh seseorang didapat dari posisi dan peran yang dibannya dalam kehidupan sosial. Situated Knowledge mengingatkan kita bahwa apa yang kita ketahui dan kita lakukan bukanlah bawaan tetapi adalah hasil dari pembelajaran kita dari pengalaman yang dialami. Komunitas lokal yang berbeda dapat menentukan standpoint yang sedikit banyak berbeda, tergantung pada pengalaman yang dialami. Lalu yang ketiga ada Sexual Division of Labor. Standpoint teori bersandar pada gagasan bahwa pria dan wanita terikat dalam jabatan yang berbeda. Berdasarkan pada jenis kelamin yang mengimplikasi pada Sexual Division of Labor, Sexual Division of Labor merupakan alokasi pekerjaan berbasiskan pada jenis kelamin. Divisi ini tidak hanya membedakan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mengeksploitasi wanita dengan pekerjaan tanpa menyediakan upah. Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan yang dialami oleh wanita dalam lingkungan pekerjaan juga dikaitkan dengan pekerjaan domestik mereka. Dengan demikian, standpoint teori menyoroti pada eksploitasi dan distorsi yang dihasilkan ketika pekerjaan dibagi menurut jenis kelamin. Selanjutnya, hubungan dengan komunikasi. TSP telah menjadi populer di kalangan preset komunikasi karena memajukan hubungan timbal balik dengan perilaku komunikasi dan sudut pandang. Komunikasi bertanggung jawab untuk membentuk sudut pandang kita sejauh kita berada di tempat, yaitu di masyarakat melalui interaksi dengan orang lain. Demikian pula, salah satu asumsi teori tersebut adalah bahwa mereka yang memiliki sudut pandang juga akan berbagi gaya dan praktik komunikasi tertentu. Sebagai tambahan, Roskan Manziuk menunjukkan bagaimana komunikasi dapat membentuk dan membangun sudut pandang dalam kesadaran publik. Hal ini bisa digunakan, misalnya dalam kampanye sebuah gerakan. Oleh karena itu, SPT menggambarkan sentralitas komunikasi dalam membentuk dan mentransmisikan sudut pandang. Teori ini menunjukkan pada penggunaan komunikasi sebagai alat untuk mengubah status quo dan menghasilkan perubahan dengan memberikan suara kepada orang-orang yang sudut pandangnya jarang didengar. Konsep suara, berbicara, dan berbicara untuk orang lain penting berbagi epistemologi SPT. Dan semuanya adalah konsep yang bertakar pada komunikasi. Asumsi dalam teori ini terbagi menjadi lima. Asumsi pertama, mengemukakan gagasan bahwa lokasi individu dalam struktur kelas membentuk dan membatasi pemahaman mereka tentang hubungan sosial. Dalam contoh sederhana, pemahaman orang kaya tentang kemiskinan sangat terbatas. Orang kaya mungkin tidak pernah memiliki sudut pandang mengenai sulitnya membesarkan dan menyekolahkan anaknya. Sedangkan, orang miskin mungkin tidak paham bagaimana sulitnya orang kaya membagi waktu antara kerja dan kesenangan. Asumsi yang kedua, SPT feminis menganggap bahwa semua sudut pandang bersifat persial. Namun, kelas penguasa sebenarnya dapat merugikan kelompok subordinat. Poin ini mengaruh secara alami pada asumsi ketiga, yang menegaskan bahwa kelompok penguasa membentuk kehidupan sedemikian rupa, sehingga menyingkirkan beberapa pilihan dari kelompok subordinat. Hartsock memberi contoh bahwa di AS orang memiliki sedikit pilihan untuk berpartisipasi dalam ekonomi pasar, yang merupakan modus pilihan untuk kelas penguasa seperti kata Hartrock. Visi penguasa membentuk kehidupan sosial dan memaksa semua pihak untuk berpartisipasi dalam struktur ini. Kebenaran adalah untuk sebagian besar. Apa yang dapat dilakukan oleh kelompok dominan sejarah selalu ditulis oleh para pemenang kekuasaan. Selanjutnya, kelas penguasa mempromosikan propaganda yang menggambarkan pasar bebas itu bermanfaat di dan mulia. Asumsi yang keempat, menegaskan bahwa kelompok subordinat harus memperjuangkan visi kehidupan sosial mereka sendiri. Hal ini mengarah pada asumsi kelima yang mengklaim bahwa Perjuangan ini menghasilkan visi yang lebih jelas dan lebih akurat untuk kelompok marginal daripada yang dimiliki oleh kelas penguasa. Sekian dari kelompok dua puluh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.